60 jamaah haji KBH Jabal Rahmah telah tiba di kota Mekah. Usai beristirahat sebentar, jamaah pun berkumpul untuk melaksanakan umroh majibnya yang menjadi rangkaian dari ibadah haji Tamato. Berikut ini informasi haji tahun 2022 yang dipersembahkan oleh KBH Jabal Rahmah bekerjasama dengan JTV Madiun. Jamaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun mulai meninggalkan kota Madiun untuk menuju ke kota Mekah. Kali ini bus yang membawa ke 60 jamaah haji asal Madiun tersebut sempat berhenti di rest area. Tiba di hotel Sofat Mekah, tempat jamaah haji KBH Jabal Rahmah ini tinggal, seluruh jamaah mengikuti proses check-in dan istirahat sejenak di kamar masing-masing. Setelah melepaskan rasa lelah usai perjalanan dari Madiun ke Mekah yang lumayan membutuhkan waktu panjang, jamaah KBH Jabal Rahmah Kota Madiun berkumpul di lobi hotel untuk persiapan melaksanakan umrah wajib sebagai salah satu rangkaian dari pelaksanaan haji Tamato. Dengan pakaian ehrom putih serta jilbab orange warna kebanggaan KBH Jabal Rahmah, jamaah pun tampak kompak dan semangat. Jamaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun juga tidak lupa menggunakan slayer untuk mempermudah identitas grup. Selain jilbab dan slayer, jamaah KBH Jabal Rahmah juga dilengkapi dengan tas orange yang pada saat pelaksanaan ibadah bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alas kaki saat jamaah beribadah di masjid. Usai jamaah lengkap, kemudian jamaah haji Kota Madiun ini memulai rangkaian umrah wajibnya. Memasuki halaman masjidil haram, kalimat talbiah terus dilantunkan. Rangkaian toaf kali ini terlihat jelas di tayangan televisi Mekah yang bisa disaksikan oleh seluruh umat Islam di segala penjuru dunia. Warna orange khas Jabal Rahmah membuat jamaah haji yang sempat tertunda keberangkatannya selama dua tahun karena adanya pandemi COVID-19 ini pun tampak jelas di layar kaca. Usai tawaf jamaah haji KBH Jabal Rahmah melanjutkan rangkaian umrahnya ke area sa'i, di mana di lokasi sa'i ini jamaah memulai sa'inya dari area Bukit Safa dan akan berakhir di Bukit Marwah. Setelah berjalan sebanyak tujuh putaran. Untuk putaran pertama dihitung saat start di sofa, lalu menuju ke Bukit Marwah. Selanjutnya dari Bukit Marwah berjalan menuju Bukit Safa dihitung sebagai hitungan kedua. Hal tersebut dilakukan hingga hitungan putaran ketujuh. Informasi haji ini dipersebahkan oleh KBH Jabal Rahmah bekerjasama dengan JTV Madiun.